Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tusser. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas satu komponen pada lemari es, baik satu pintu maupun dua pintu ya sahabat. Lemari es memiliki satu komponen pada satu kompresor ya sahabat. Di sini saya akan membahas satu komponen pada bagian yang menggerakkan kumparan motor atau kompresor pada lemari es ya sahabat, yaitu PTC atau Positif Temperatur Kofisien. Untuk kali ini saya akan membahas beberapa jenis daripada PTC atau Relay ya sahabat. Nah PTC atau Relay ini berfungsi sebagai untuk alat bantu atau alat starting pada kumparan motor di dalam kompresor ya sahabat. PTC ini mirip seperti kapasitor ya sahabat untuk membantu starting pada satu kumparan motor. PTC memang salah satu alat yang mudah sekali jika kita mau menggantikan dengan sendiri ya sahabat. Hanya terdapat pin yang kita hubungkan pada terminal pada bodi kompresor ya sahabat. Akan tetapi jika kita hanya melakukan penggantian tanpa kita melihat jenis-jenisnya maka akan menjadi satu kesalahan ya sahabat. Oleh karena itu saya disini akan membagikan jenis-jenis daripada Relay atau PTC yang terdapat pada beberapa kompresor atau beberapa kulkas ya sahabat. Disini saya perkenalkan ada 5 jenis Relay atau PTC yang biasa digunakan pada kompresor atau lemari es pada umumnya ya sahabat. Pin pada Relay atau PTC tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda ya sahabat. Jika kita salah membelinya maka kompresor yang kita nyalakan tidak bekerja dengan lebih baik ya sahabat. Yang pertama pin pada Relay yang terdapat di bagian kanan sebelah atas ya sahabat. Disitu ada satu pin saja. PTC atau Relay jenis ini sering sekali digunakan pada kompresor pada umumnya ya sahabat. Kemudian disini juga ada Relay yang memiliki satu pin sebelah kiri ya sahabat. Pin yang terdapat pada sebelah kiri Relay itu biasa digunakan untuk kompresor jenis model lama ya sahabat seperti Sanyo. Cara pemasangannya itu terbalik daripada umumnya ya sahabat untuk pin sebelah kiri pada Relay tersebut. Dan kemudian ada juga Relay atau PTC yang memiliki dua pin ya sahabat kanan dan kiri di bagian atas. Pin yang memiliki PTC di bagian atas kanan dan kiri ini biasanya digunakan pada kompresor yang dilengkapi dengan kapasitor ya sahabat. Sehingga dua pin ini dimanfaatkan untuk arus power dan arus kapasitor. Jenis ketiga dari PTC atau Relay yang memiliki pin dua yaitu di bagian kanan atas dan bawah ya sahabat. Jika yang tadi bagian kiri dan kanan atas maka di sini bagian atas dan bawah di sebelah kanan. Ini juga berfungsi dua pin ini sebagai arus power dan arus kapasitor ya sahabat. Sama seperti jenis PTC yang memiliki pin kanan kiri sebelah atas. Relay jenis ini sering digunakan untuk kompresor pada jenis LG ya sahabat. Kemudian selanjutnya ada PTC atau Relay yang memiliki tiga pin ya sahabat. Bagian kanan atas dua pin dan satu pin di sebelah kiri bawah ya sahabat. Dua pin sebelah atas dan satu pin di sebelah kiri berfungsi sebagai satu power dan satunya lagi untuk kapasitor. Kemudian yang satunya lagi untuk switch lampu pada ruangan lemari es ya sahabat. Ini terkadang sering digunakan pada lemari es pendingin ya sahabat atau sokes. Dan kemudian PTC atau Relay jenis yang lain adalah Relay yang memiliki tiga pin ya sahabat. Yaitu dua pin sebelah kanan atas dan satu pin sebelah kanan bawah. Ini kebalikan dari posisi pin yang sebelahnya ini ya sahabat yang tadi. Untuk fungsinya itu sama ya sahabat sebagai arus power satu untuk kapasitor satu dan satunya lagi sebagai paralel pada satu komponen biasanya digunakan pada lampu ya sahabat atau termostat. Dan untuk Relay jenis yang terakhir ini digabung antara Relay dengan Overload sekaligus ya sahabat. Disini memiliki dua pin sebelah kiri atas sebagai Overload dan satu pin sebelah kanan bawah itu adalah sebagai Relay-nya. Ini juga sering digunakan pada lemari es jenis sub ya sahabat. Namun hampir semua merk juga ketergantungan pada Relay atau PTC yang memiliki pin di bagian atas sebelah kanan dengan satu pin saja ya sahabat. Ini umum yang sering kita temui pada komponen lemari es pada umumnya. Untuk tipe-tipe atau model yang tertulis pada Relay ini tidak saya bacakan ya sahabat. Mungkin akan terlalu menambah keribetan ya sahabat. Sehingga sahabat-sahabat jika ingin menggantikan satu Relay pada lemari es itu dapat dibawanya alatnya ya sahabat. Karena untuk membongkar Relay ini itu tidaklah sulit ya sahabat. PTC atau Relay hanya dapat dilepas saja ya sahabat. Ada dua lubang terminal pada kompresor yang menempel satu Relay seperti ini ya sahabat. Jadi yang diperhatikan yang paling utama adalah posisi pada terminal atau pada pin yang terdapat di PTC ini ya sahabat. Sehingga sahabat-sahabat tidak salah ya posisinya saat membeli satu PTC atau Relay untuk keperluan atau kebutuhan alat rumah tangga seperti lemari es. Baiklah sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat untuk di sahabat-sahabat semua di mana kami berada. Sekian salam lelaki.